...SGC Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu membawa bambu dan kayu untuk saling menyerang. Akibat ketegangan dan bentrokan ini, kawasan simpang SGC Cikarang mencekam. Aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk membubarkan bentrokan yang melibatkan ratusan orang ini. Meskipun ada korban jiwa, bentrokan ini sangat meresahkan warga sekitar. Dugaan sementara bentrokan dipicu rebutan proyek pengelolaan lahan di pasar tumpas panjang jalan Kapten Somantri Cikarang Kabupaten Bekasi. Kebakaran hebat melanda permukiman warga Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah warga. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran yang menghanguskan satu rumah yang dihuni dua keluarga. Diduga kebakaran dipicu dari kebocoran gas LPG saat pemilik tengah masak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dua orang pengendara baku pukul di jalanan, di jalan raya ujung Aspal Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum baku pukul, kedua pengendara sempat cekcok diduga akibat seremetan motor. Aksi baku hatam keduanya sempat menganggul lalu lintas. Keduanya pun dipisahkan oleh warga dan pengguna jalan yang melintas. Kejadian ini pun viral di media sosial. Diduga akibat berebut penumpang, dua sopir angkutan kota atau angkot di jalan Arief Rahman Hakim, Kota Medan, terlibat baku pukul. Aksi kedua sopir ini pun viral di media sosial. Meski sempat mengganggu dan menjadi tontonan, ironisnya tak ada satupun pengguna jalan maupun sesama sopir angkot yang melerai baku pukul ini. Seorang remaja asal Kebobatan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tewas di dalam kamarnya. Jasad remaja 16 tahun ini hangus akibat tersengat aliran listrik saat bermain HP yang sedang dalam proses pengisian daya. Jenasih ditemukan saat ayah korban hendak membangunkan soat subuh. Dari hasil olah TKP diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat bermain ponsel. Orang tua korban tidak menginginkan anaknya untuk diotopsi dan langsung memakamkannya. Pengemudi Ojek Online tewas tersangkut kabel yang menjutai di jalan berikian Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Saat sedang mengendari sepeda motornya, korban tak melihat ada kabel yang melintang di tengah jalan. Korban pun kemudian terjerat hingga hilang kendali dan terperosok menabrak trotoar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Kolega sesama pengemudi Ojek Online berharap segera ada penertipan kabel di seluruh wilayah agar tak lagi memakan korban. Peristawa ini pun viral di media sosial. Seorang perempuan terjiduk memasukkan narkoba jenis sabu gelapas kelas 2 kendari Sulawesi Tenggara. Aksinya terendus petugas meski sudah menyemunyikan sabu dalam popok anak yang dibawanya ke lapas. Saat itu pelaku dan anaknya tengah memesuk suaminya yang ditahan di lapas atas kasus narkoba. Perempuan ini pun digelandang untuk diinterrogasi. Barang bukti yang diamankan adalah 3 klip sabu. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polesta Kendari untuk proses ujungan dilanjut. Terima kasih telah menonton! Seorang pengendara Ojek Online tewas setelah terjerat kabel menjuntai di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Barang simpori terus mendalami kasus dugaan penisaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Untuk mencari bukti baru, penyidik lakukan penggeledahan di Pongres Al-Zaitun. Selamat malam, BESA. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali berita satu malam hadir kembali menemani anda. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Sama saya Teizar Aditya, inilah berita satu malam selekatnya. Di TV Bersatu, peninspirasi. Informasi pertama malam hari ini, BESA ratusan kios di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung, Dalap Sejago Merah. Para pedagang berusaha menelamatkan barang berharga dari kobaran api. Inilah situasi saat Pasar Sadang Serang, yang berada di kecamatan Cibenying, Kota Bandung, terbakar. Nampak puluhan petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api yang berkobar di area pasar. Selain itu, para pedagang menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Pusat api diduga berasal dari kios yang berada di tengah pasar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena akses jalan yang sempit serta banyaknya warga yang menonton di sekitar lokasi kejadian. Aib Sopandi, Bandung, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, BESA seorang siswi SMP di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara harus terbaring koma selama tiga hari akibat menjadi korban perlindungan oleh tujuh teman sekolahnya. Perlindungan ini dipicu karena adanya ketersinggungan di sebuah grup aplikasi pesan singkat sehingga korban dianiaya oleh tujuh rekannya di sekolah hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengalami koma selama tiga hari, kini korban sudah sadarkan diri. Namun, kondisinya masih harus mendapatkan perawatan secara intensif dari pihak rumah sakit. Sementara itu, pihak keluarga korban pun mengaku masih belum mengetahui persoalan yang dialami anaknya pasalnya korban kurang terbuka dengan kedua orang tuanya. Kasus perlindungan ini tengah ditangani oleh pihak Polres Bau-Bau dan sudah meminta beberapa keterangan dengan memeriksa sejumlah siswi lainnya. Terima kasih. Kita ke kasus lainnya. Pihak-biasa pelaku penganiayaan guru olahraga di SMA Negeri 7 Bengkulu, Aji, kini masih buron. Pihak PGRI meminta pihak polisian untuk segera menangkap pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Zaharman harus kehilangan penglihatan pada mata sebelah kanan. Namun pelakunya sampai kini masih dikejar oleh polisi. Sementara para guru masih mengalami trauma sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SMA N7 Bengkulu diliburkan. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu angkat bicara terkait kejadian ini. Dirinya sangat menyayangkan ada seorang guru yang dianiaya oleh orang tua murid. Ia meminta pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku. Dan kami selalu memantau dan mengikuti perkembangan tentang proses yang diperjadi saat ini terhadap pelaku. Karena sampai saat ini pelakunya belum ditangkap. Hari ini kami berkodokasi langsung dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres berjalan lebong. Di sana jelas menyatakan sikap bahwa pelaku diburu sampai kapanpun dan dimanapun mesti harus ditangkap. Dan ini adalah bagian dari aplikasi kami PGRI Provinsi Bengkulu. Di lain sisi pihak kepolisian juga terus berusaha untuk memburu pelaku AJ yang diketahui melarikan diri usai kejadian. Saat ini untuk penyidik baik dari Polres maupun Polsek sudah mengantongi identitas daripada pelaku. Dan saat ini juga sedang dilakukan pengejaran untuk dilakukan upaya paksa. Aksi penganiayaan Zaharman berawal saat korban memergoki seorang murid yang tengah merokok di lingkungan sekolah. Korban diduga menghukum murid tersebut dengan cara menendangnya. Merasa tak terima, sang murid langsung melapor ke orang tuanya. Tak lama kemudian korban didatangi pelaku yang saat itu membawa sebilah senjata tajam dan ketapel. Misalnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pencarian pelaku penganiayaan guru olahraga di SMA Negeri 7 Bengkulu. Kami sudah terhubung dengan Ibtu Henki Inoprianto yang merupakan kaposar dari Padang, Ulak, Tanding, Bengkulu. Kita langsung sahabat selamat malam Pak Henki. Pak Henki kita tahu bahwa pelaku yang berinisial AJ hingga kini masih buron. Bisa disampaikan juga apakah pihak polisinya sudah berhasil mengidentifikasi lokasi pencariannya untuk menemukan AJ ini? Selamat malam kembali. Buat Pemirsa juga dengan Bapak. Dapat saya sampaikan terkait dengan keberadaan pelaku saat ini masih dalam pengejaran dari kami pihak Polsenek maupun di-backup dari pihak Polres Srejang Lebong. Begitupun di-backup juga kembali dengan Subdit Jatandras Pol Damunggulu. Untuk keberadaan pelaku saat ini sudah kami ketahui akan tetapi untuk jarak yang saat ini kami ketahui masih belum bisa dipastikan. Dia berada di hutan atau kebun mana, pondok mana, tapi dalam waktu singkat ini akan kami segera cari kepastian di pondok mana untuk pelaku ini berada bersembunyi. Baik, artinya polisi sendiri optimistis ya Pak akan segera teridentifikasi lokasinya ya Pak. Tapi kalau statusnya sendiri apakah sudah ditapkan sebagai tersangka Pak? Saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan beberapa barang bukti yang sudah kami amankan. Untuk tersangka sudah kami tetapkan sebagai tersangka pelaku pengenangan 351. 351 ya Pak ya. Artinya bahwa korban ini kan mengancam dengan senjata tajam. Apa pasal yang akan dikenakan kepada pelaku ini? Saat ini pasal yang akan kami kenakan di 351 terkait dengan penganiayaan dan undang-undang darurat dengan adanya pengancaman melalui menggunakan senjata tajam. Oke, oke artinya penganiayaan ya Pak ya. Kalau untuk mengumpulkan barang bukti begitu Pak siapa saja kemudian yang sudah ditanyai, dimintai keterangannya hingga saat ini Pak? Saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan di tiga orang saksi yang saat itu melihat langsung dan mengetahui langsung kejadian di sekolah tersebut. Yang pertama wakil kepala sekolah, guru-guru, ada guru, ada juga murid, sekaligus satu orang penjaga sekolah Pak. Yang saat itu sempat menghalau pelaku untuk melarikan diri. Oke, kita kembali Pak ke pencariannya artinya bahwa si polisi ini sudah berhasil mengidentifikasi area lokasi tempat persembunyian si pelaku atau tersangka ini artinya tinggal menunggu waktu Pak untuk penjemputannya. Kapan Pak Gakiram? Untuk pergerakan kami akan segera akan melakukan tindakan untuk mendekati PKP yang diduga tempat persembunyian pelaku. Akan tetapi di sini kami masih berharap, kalaupun ada dari pihak keluarga ataupun pelaku sendiri yang ingin masih menyerahkan diri dengan secara baik-baik. Baik, baik. Artinya bahwa polisi masih membuka kesempatan bagi pelaku dan juga keluarganya begitu untuk melaporkan jika kemudian mengetahui keberadaan dari tersangka ini. Terima kasih Pak Henki atas informasi yang telah Anda sampaikan di berita satu malam hari ini. Selamat petugas kembali, Pak. Kita ke informasi lainnya. Pemilsa polisi membongkar makam Balita yang diduga meninggal dalam kondisi tidak wajar. Bongkaran makam itu dilakukan guna mengungkap penyebab kematian dari Balita. Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat membongkar makam DAFA Zulhairi Mahrom. Balita berusia 4 tahun yang diduga meninggal tak wajar di Desa Babakan, Kecamatan Ramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyebab meninggalnya Balita Malang ini dinilai tak wajar oleh sang ayah korban sebab terdapat luka di pelipis. Proses ekshumasi dilakukan di pemakaman keluarga dan disaksikan oleh puluhan warga. Ekshumasi ini dilakukan atas permintaan sang ayah korban, T. David. David memang sempat berpisah dengan istrinya dan Balita Malang ini diasuh oleh ibunya di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Kecurigaan sang ayah muncul usai mendapatkan kabar anak keduanya itu meninggal dunia. Ditambah lagi tak ada satupun keluarga mantan istrinya yang mengantar jenazah DAFA untuk dimakamkan di Bogor. Ceritanya meninggalnya cuma lewat chat itu kejang-kejang meninggal di rumah sakit, sudah meninggal. Begitu saja. Di depot terakhir itu ya? Di depot terakhir itu saja. Ternyata tidak ada dugaan kita. Lukanya di bagiannya? Di bagian wajah saja. Lebam? Lebam. Ini kekupas. Ini benyak. Sebelah. Tanah. Ini lebam di sini sebelah ini. Berarti benar tumbul, benar tajamnya? Ketua tim dokter forensik yang memimpin ekshumasi ini mengungkap jika pihaknya telah memeriksa luka-luka bali tamalang ini dan membawa sampelnya untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium. Herius Tanto, Bogor, Jawa. Kita berikan informasi lainnya. Biasa seorang pengendara ojek online tewas setelah terjerat kabel menjuntai di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Berisiwa ini sempat viral di media sosial di mana korban sempat larikan ke rumah sakit Pelni. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Seorang pengendara ojek online bernama Fadim berusia 38 tahun tewas setelah terjerat kabel menjuntai di jalan berikjen Katamso, Pamerah, Jakarta Barat, Jumat Malam. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Saat kejadian, korban terjerat kabel yang menjuntai kemudian motor yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak kerotohan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Pelni, namun nyawa tak tertolong dan meninggal dunia akibat korban alami luka jeratan leher dan luka di bagian kepala. Atas kejadian ini, sejumlah pengendara roda 2 mengaku was-was dan menyakitkan tabel dan dijuntai di sejumlah ruas jalan ibu kota. Terusnya lewat tanah aja, lewat bawah tanah. Jadi kita nggak mengganggu perjalanan orang lain, jadi nggak mengganggu yang lain lagi. Tidak membahayakan orang lain. Pesanan luka melibuti rumah keluarga saat korban disemayamkan di rumah luka. Korban dimakamkan di TPU Kober, Pakayunan, Jakarta. Sehari setelah pisiwa ini, pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta mulai merapihkan kabel-kabel yang bersemeraut agar tak lagi menimbulkan korban jiwa. Sementara itu misal kondisi mahasiswa Universitas Berawijaya Sultan Rifat Al-Fati yang menjadi korban jeratan kabel semeraut membaik. Menko Polhuka Mahfud MD turut menjenguknya di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sultan Rifat tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga mengatakan meski belum bisa bicara, kondisi Sultan dinelai kian membaik. Selain mendapatkan dukungan dari keluarga, hari ini Menko Polhuka Mahfud MD juga turut menjenguk Sultan yang menjadi korban dari kabel semeraut ini. Mahfud mengaku tengah mencoba berkomunikasi langsung meski dilakukan melalui pesan singkat. Menko Polhuka juga berharap Bali Tower memiliki etikat baik untuk bermediasi dengan pihak keluarga Sultan sebagai bentuk tanggung jawab. Sekarang pastinya sudah lebih baik, apalagi dari kemarin itu banyak sekali treatment-treatment yang dilakukan oleh dokter dengan multidisiplin ya. Mulai pengambilan darah, pengambilan sampel, beberapa cairannya dia. Kemudian juga gizinya juga sangat diperhatikan, kemudian juga dilakukan pengecekan futuronsen dan seterusnya. Saya rasa ini memang sudah dikondisikan dengan tim dokter di Polri sini. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik untuk mempercepat kesemuanya. Saya berkomunikasi melalui jari HP. Dia berharap doa kita semua, dia masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat penjelasan dari kepala rumah sakit, dari orang tua, harapan untuk sembuh dan pulih itu cukup besar. Tinggal menunggu waktu dan kesabaran, terapi. Misalnya untuk membahas terkait dengan kabel semeraut yang menimbulkan maut, sudah terhubung dengan pengamat tata kota. Ada Yayat Supriyatna, selamat malam Pak Yayat. Pak Yayat, kita tahu bahwa ini mungkin buat orang yang tinggal di Jakarta, ini hanyalah bom waktu ya. Kapan kira-kira kemudian akan meledak? Dan hari ini ternyata ada dua kasus back to back begitu Pak. Kalau yang Anda lihat, soal kabel semeraut di Jakarta ini tuh gimana sih cara kita apa ya menanganinya Pak? Pertama begini, kalau kita mengajuk kepada rencana tata ruang kota, itu ada namanya struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu adalah pusat kegiatan yang dilayani oleh jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan itu salah satunya adalah listrik, air, kabel untuk optik, komunikasi dan sebagainya. Nah, pendekatannya dua. Satu, disiapkan jaringan yang optimal, aman dan nyaman. Itu adalah ducting, saluran di bawah tanah. Itu oleh pemerintah boisa atau oleh swasta juga bisa. Jakarta itu sudah punya peraturannya per grup 106 tahun 2019. Pertanyaannya, kapan DKI mulai membangun secara lebih merata dan maksimal? Kalau dilakukan oleh pengembang, itu sudah banyak. DSD, Alam Sutra, SCBD, kemudian di Kuningan, kemudian juga Jalan Gatot Subroto, Tamrin. Itu sudah tidak ada lagi kabel yang mengejuntai di jalan. Artinya apa? Sudah ada integrasi membangun satu sistem saluran terpadu. Tapi Pak Yaya, kita kan setiap beganti gubernur, bahkan di periode gubernur yang sama itu kadang-kadang mereka sudah statementnya kayak, ayo kita bagi para yang punya kabel ini tolong dibenahi. Tapi rasa-rasanya gitu, tidak ada keseriusan. Baik dari pihak pemerintah maupun yang punya kabel untuk membenahi ini semua. Apakah memang sekompleks itu? Itu betulnya sederhana aja, belajar dari Depok. Depok itu Margonda Raya, dikasih peringatan pemilik kabel tanggal waktu tertentu tahun lalu itu dinyatakan, Margonda Raya bebas kabel menggantung. Dijakkan kabel di bawah tanahnya. Arwah apa, tempat kabel di bawah tanah. Kemudian dikasih peringatan, siapa yang menggantung kami gunting. Itu kan berarti suatu early warning system bahwa pemerintah kotanya nggak main-main. Nah DKI sebetulnya bisa. Bisa juga ya Pak ya? DKI bisa. Nah, cuma pertanyaannya gini, kapan DKI mulai membenahi? Karena biasanya, kalau pemerintahnya tidak bersikap, pemerintahnya tidak mengambil tindakan, itu tidak akan pernah ada. Swasta tetap akan jalan dengan cara sendiri. Baik, baik. Pak lihat, kita dengarkan dulu ini ada statement dari PJ Gubernur DKI soal kabel semarut di Jakarta. Mas Dina Marga untuk operasi besar-besaran, kabel yang saya minta kepada pemilik kabel untuk... Tadi kemarin saya beritakan ke Asuman untuk diberikan waktu lagi, misalnya satu bulan, untuk memereskan kabel-kabel yang memang milik mereka yang mungkin sudah tidak terpakai dan lain-lain. Setelah itu ya kita operasi. Pertama, pertama kalau memang dia sudah tidak dimiliki, pihak kabelnya motor. Jika tidak, pokoknya terus terkait dengan kabel, kan gini sekarang kan antara tiang dengan tiang jaraknya jauh. Kabelnya cukup berat, kan gitu kan. Ya tadi saya panggil sama Dina Marga, ya sudah. Pemikiran ke depan itu bagaimana abjadel itu membuat satu tiang untuk bersama. Itu dia Pak statementnya. Katanya sudah diimbau, kemudian juga ada persoalan misalnya kabel, apa tiangnya yang terlampau jauh itu juga Pak. Setanggapan dari Anda terkait dengan statement itu? Pertama satu statement beliau, ada kabel sampah namanya. Kabel sampah itu adalah kabel lama yang tidak diambil oleh provider ketika dia membuat kabel baru. Kenapa? Biayanya besar, panjang. Kedua, ini bentang. Bentangnya itu panjang karena apa? Ada ruas jalan, ada permukiman. Kemudian yang lebih menarik lagi nih, kalau di mana-mana itu, di persimpangan, itu rebutan. Rebutan pojokan jalan, gitu. Namanya itu pojokan jalan, kalau kita melihat rumpun bambu, ini rumpun tiang, gitu. Jadi ada 10 provider, ada 10 tiang, bisa kita bayangkan tuh di sudut-sudut jalan tuh. Bagaimana caranya kita melihat kabelnya amburadul begitu, tiangnya begitu banyak, dan parahnya satu. Tidak satu pun jelas itu miliknya siapa. Kabelnya sama hitam, tiang sama hitam. Tidak ada tanda-tanda pemilik. Jadi begitu ada kejadian, ada yang menjuntai, ada yang jatuh, semuanya tidak bertanggung jawab. Nah, tadi himbawan dari Pak Gubert PJ adalah satu. Dalam ruas jalan tertentu, data itu ada berapa perusahaan yang bertanggung di situ. Kedua, gotong royong. Jadi antara pemerintah dan juga pihak swasta yang punya, itu memang harus punya peran dua-duanya ya Pak ya, untuk melerai begitu lah ya, kabel-kabel semeraut ini Pak? Ya, coba kita lihat tuh tadi ada kabel yang ngegulung di pojok-pojok. Itu kabel sampah itu. Dia tidak mau memotong, tapi bentangnya masih panjang, digulung aja, ditaruh di situ. Artinya tanggung jawabnya juga kurang. Nah, di sini yang harus dikeluarkan adalah, dari peraturan gemur yang ada, bisa nggak ditambah dengan peraturan tambahan? Misalnya? Misalnya, tidak dibenarkan tuh caranya tuh, tidak menyisakan kabel sampah. Oke Pak, jadi kan ini sudah tahunan nih Pak, langkah yang apa ya, yang cepat lah gitu, yang cepat agar tidak memakan lagi korban, Apakah, apa ya, harus ada sanksi yang lebih, apa ya, lebih tegas lah kepada para pihak swasta yang punya kabel ini Pak? Terutama kabel sampah yang tadi Anda katakan. Sanksi itu kan harus dilihat dari kesalahan-kesalahannya. Kalau tingkat kesalahannya udah parah, udah, cabut izinnya. Tapi kan pertanyaan, kalau cabut izinnya, nasabah, bukan nasabah, pelanggan kan pada protes. Mereka menghadapi dilema, disitulah yang sebetulnya tanggung jawabnya adalah satu, Provider, penanggung jawab itu harus maksimal, minimal satu ya. Kesulitannya tuh kalau untuk membantu, apa, membuat kabel bentang yang tenggang, tidak kendur gitu ya, itu memang harus banyak tiang, tapi kan tidak semua tiang gampang dipasang. Karena tiang itu pun juga harus pada tempatnya, pasang tiang sembarangan, diprotes sama masyarakat. Termasuk saya dulu tukang protes, kalau ada tiang provider nambah-nambah depan rumah. Udah cukup dalam satu kawasan itu, cukup oleh satu provider. Tapi sekarang kan kita banyak sekali yang menawarkan promosi-promosi, begitu banyak bonus-bonus, ujungnya bebannya di infrastruktur. Jadi sekarang penabat jubernur, mengambil apa, berunding bersama dengan para provider, yuk sama-sama kita datang, minta data terbaru. Baik, Pak Yayat, artinya bahwa oke, selain ketegasan dari pemerintah, butuh juga duduk bersama untuk mengatasi persoalan kabel semeraut yang memang sudah tahunan. Baik, terima kasih Pak Yayat atas perbincangan singkat kita. Sehat selalu, Pak. Kita akan informasi. Baik, Masa, berbagai informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah tim penyidik KPK bersama dengan Pusupam TNM, mengamankan banyak dokumen saat menggeledah kantor Basarnas. Akan kami hadirkan usaha jadah. Tetap lalu bersama kami. Terima kasih. Moksa Semua Bisa. Nyari aplikasi finansial yang pas itu seribut nari jodoh ya. Yang ini nggak bisa kasih act of service. Dia demanding banget. Teribet. Kalau ini gue bunder sih. Hai bro. Kalau aku jodoh. Bila lagi caram gue nih. Serba bisa dan bikin gue nyaman. Dengan Moksa Semua Bisa. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir. Namun, banyak juga yang kembali dalam bentuk baru memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional, LEMINERAL. Kini plastik tidak lagi menjadi sampah. Namun, terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik, termasuk PET, kertas, dan kaleng. Lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Misa tim penyidik KPK bergerak bersama dengan pusom TNI mengamankan banyak dokumen saat menggeledah kantor Basarnas. Penggeledahan ini dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang menyeret nama Kabasarnas Hendri Alviandi. Penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas kembali diusut. Kali ini tim penyidik KPK bersama dengan pusom TNI datang dan menggeledah langsung kantor Basarnas di Jakarta. Ditemukan beberapa dokumen yang dibawa oleh tim penyidik ke dalam mobil untuk diselidiki lebih lanjut. Jurubicara KPK, Ali Fikri menyebutkan bahwa bukti dokumen tersebut akan disita dalam rangka melengkapi berkas perkara para tersangka. Ia juga memastikan bahwa KPK dan pusom TNI akan terus membangun koordinasi yang baik dalam mengusut kasus suap di Basarnas. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap pengadaan di Basarnas RI dengan lima orang sebagai tersangka baik itu pemberi dan penerima. Betul hari ini tim penyidik KPK bersama dengan tim dari pusom TNI melakukan pengledahan di kantor Basarnas RI. Dan informasi yang kami peroleh sejauh ini tim menemukan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara dan selanjutnya tentu akan dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara kelima tersangka dimaksud. Perlu kami tegaskan kembali saat ini KPK dan TNI akan terus kolaborasi dalam menyelesaikan proses penyidikan hingga tuntas nantinya. Seperti diketahui sebelumnya, Kabah Sarnas Henry Alviandi dan Letkol Afribudi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban neruntuhan di Basarnas. Penglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan surat penahanan Kabah Sarnas bahkan ditandatangani langsung olehnya. Informasi lainnya biasa, Barres Krim Polri terus mendalami kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Untuk mencari bukti baru, penyidik melakukan pengledahan Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk mendalami kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Padan Reserse Kriminal atau Barres Krim Polri mengledah pondok pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Selain untuk melengkapi berkas perkara, pengledahan perdana ini juga untuk mencari alat bukti lain dalam perkara yang menyeret pimpinan Pond Pesantren Al Zaitun ini. Sejumlah ruangan turut menjadi sasaran penyidik untuk digledah. Ratusan personil Polri pun diterjunkan untuk menjaga jalannya pengledahan hari ini. Jadi hari ini dari Barres Krim Polri melaksanakan kegiatan pengledahan di Mahat Al Zaitun. Tadi pada pukul 14.30 tim dari Barres Krim Polri dan juga didampingi oleh Polres Indramayu dan juga Polda Jabar telah masuk ke Mahat Al Zaitun untuk melakukan pengledahan. Yang dicari adalah tentunya barang bukti yang terkait masalah peristan agama yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang. Jumlah personil yang ada di pengamanan itu ada sekitar 300 orang yang kita bagi di beberapa titik pintu di Mahat Al Zaitun. Di dalam kurang lebih ada sekitar 60 orang dari Barres Krim Polri dan juga didampingi dari pihak Polres Indramayu untuk melakukan pengamanan di dalam. Meski kegiatan pengledahan ini libatkan banyak personil Polri, namun hal ini tidak menggaguh aktivitas seluruh santri maupun Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya pihak Barres Krim Polri telah berhasil mengumpulkan sejumlah alat bukti dan menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka terkait tugaan kasus penistaan agama. Penyidik pun resmi menahan Panji Gumilang demi kelancaran penyidikan. Chandra Kurnia, Indramayu, Jawa Barat. Lantas seperti apa jalannya pengledahan? Kita sudah terhubung dengan kontributor B-Universe ada Chandra Kurnia langsung dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Selamat malam Chandra. Chandra bisa disampaikan bagaimana kemudian jalannya proses pengledahan yang sudah dilakukan hari ini. Apakah Anda memiliki informasi terkait dengan barang bukti apa saja yang disita atau diamankan oleh penyidik hari ini? Ya, selamat malam Chandra dan juga pemirsa. memang benar tadi hari ini penyidik dari Barat Eskrim Polri sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat tiba di Pondok Pesantren Al Zaitun untuk melakukan pengledahan dan mencari barang bukti baru terkait tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Dan tadi ada sekitar 60 personil yang masuk ke dalam Pondok Pesantren Al Zaitun baik untuk mengamankan jalannya pengledahan maupun dari tim penyidik Barat Eskrim Polri. Dan tadi Kapolres Indra Mayu atau BPP Fahri Siregar mengatakan tim penyidik Barat Eskrim Polri ini menemukan barang bukti baru dari hasil pengledahan hari ini. Dan Kapolres mengatakan apa saja yang ditemukan oleh penyidik Barat Eskrim Polri dan nanti temuan ini akan disampaikan secara langsung di Barat Eskrim Polri. dan dapat diketahui juga selama jalannya pengledahan ini tugas kepolisian mengamankan atau bersiaga di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun ada sekitar 300 personil anggota kepolisian bersenjata lengkap yang mengamankan di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga adanya masa hadangan dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun selama berjalannya pengledahan kepolisian tidak menemukan adanya tindakan atau masa hadangan yang mengganggu jalannya pengledahan yang dilakukan oleh Barat Eskrim Polri. Sehingga tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat tim yang bersiaga di sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun ini kembali ke markasnya masing-masing karena telah dinyatakan aman dan berjalan dengan lancar selama pengledahan yang dilakukan oleh Barat Eskrim Polri. Dan diketahui juga Teza dan juga Pemirsa selama berjalannya pengledahan ini Kapolis Indramayu menjamin tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan belajar-mengajar para santri yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tezar. Baik, ada 300 pesan yang diterjunkan ya dalam pengledahan hari ini. Itu adalah angka yang cukup besar tentunya. Terima kasih Canda Kuni atas laporan langsungnya dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Selamat tinggal, Sebali Candra. Kita akan informasi lainnya. Pemirsa seorang wanita tajiduk membawa narkoba jenis sabu kelapa sekelas 2 kendari saat beraksi pelaku menyimpan sabu di dalam popok yang digunakan oleh anaknya. Sosok wanita yang bawa balita mencoba menundupkan narkoba jenis sabu untuk suami di lapas kendari Sulawesi Tenggara. Namun, aksi sang isi digagalkan oleh petugas lembaga masyarakatan. Wanita ini menyimpan sabu dalam popok balita yang dibawanya. Petugas mengamankan sabu seberat 29,6 gram dari wanita ini. Informasi lainnya Pemirsa Akademisi Roki Gerung akhirnya minta maaf karena ujarannya yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Meski demikian, Roki Berdali hanya mengkritik dan bukan menghina Presiden. Usai ujarannya memicu kontroversi yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, Akademisi Roki Gerung menggelar klarifikasi. Roki menegaskan tak berniat menghina, melainkan mengkritik Presiden. Akibat kegaduhan di tengah masyarakat, Roki Gerung akhirnya meminta maaf. Hal ini menjadi kontradiksi mengingat sebelumnya Roki ogah minta maaf terkait ujarannya. Saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah perselisian itu saya yang picu? Benar-benar ada forum untuk berselisian, kenapa harus pakai keterasan misalnya? Tapi saya menangkap itu, kemarahan itu memang harus mencapkan pertama kali. Yang itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil resiko. Sebelumnya, Akademisi Roki Gerung dilaporkan sejumlah pihak ke polisi akibat ujarannya yang didilai menghina Presiden saat ia menjadi pembicara di salah satu acara. Salah satunya adalah jajaran pengurus PDI Perjuangan hingga kepala staf Kepresidenan Nuldoko yang menilai Roki bakrobo tanpa hati. Sementara Presiden Joko Widodo memilih tak menanggapi politik yang timbul terkait ujaran kebinjingan Roki. Itu hal terjil saya kerja saja. Tak hanya diperkarakan, Roki Gerung juga mendapat penolakan saat akan menjadi pembicara di Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Tibur. Padahal Roki dijatuhkan menjadi pembicara atas undangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Gedung Fakultas Kedokteran Unair. Meski mendapat penolakan, Roki menyikapi dengan santai. Video penolakan ini pun viral di media sosial dan menuai reaksi keluarganet. Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya biasa hujan deras yang terjadi di pinggiran kota Peking membanjirkan ratusan rumah dan merusak jalan-jalan utama. Berdasarkan informasi petugas, tidak hanya 20 orang meninggal dunia dan 27 orang dikabarkan hilang. Banjir yang terus meluas membuat pihak berwenang menutup stasiun kereta api bawah tanah. Selain itu, banjir membuat kerusakan parah fasilitas publik. Upaya penelamatan terus dilakukan di mana petugas tempat berusaha mengalihkan air ke wilayah tetangga dan memicu keluhan warga yang menyebabkan banjir memluas. Yang bisa bagi Anda, warga kota Gudeg, Yogyakarta, bersiaplah untuk menyambut kemeriahan semesta berpesta. Akhir tekan ini, informasinya akan kami hadirkan, mesajidah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik, termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru, dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Chris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Terima kasih, Mesa. Anda tetap sama kami di Berita Satu Malam. Mesa, rausan kios di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung, di Lapsijago Merah. Para pedagang berusaha menelamatkan barang berharga mereka dari Kobaran Api. Inilah situasi saat Pasar Sadang Serang yang berada di kecambatan Cibenying, Kota Bandung, terbakar. Nampak puluhan petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api yang berkobat di area pasar. Selain itu, para pedagang menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Pusat api diduga berasal dari kios yang berada di tengah pasar. Kota-kota kurang lebih ke seluruhan kurang lebih 20 unit yang kita luncurkan. 20 unit. Ya, 20 unit. Tujuannya kami adalah untuk melokalisir awal. Karena yang terancam oleh si jago merah ini adalah rumah warga yang selatan. Jadi, saat ini api memang masih berkobar dan tim kami masih melaksanakan melokalisir. Lokalisir saya ini, lokalisiran. Petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena akses jalan yang sempit serta banyaknya warga yang menonton di sekitar lokasi kejadian. Aip So Pandi, Bandung, Jawa Barat. Yang bisa belasan influencer mendatangi kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Para influencer kompak mengenakan batik ketika mengunjungi kemenhan atas undangan Prabowo. Mereka diajak berkeliling kemenhan oleh Prabowo hingga masuk ke ruangan kerjanya. Mereka juga bertukar fikiran mengenai kemajuan kreativitas dan juga demokrasi di Indonesia. Prabowo mengaku sangat senang dengan kehadiran para influencer karena dapat berdiskusi secara mendalam. Sementara itu masa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memasuki masa purna tugasnya pada 5 September mendatang. DPRD Jawa Tengah pun melakukan rapat paripurna untuk mengumumkannya. DPRD Jawa Tengah resmi mengumumkan akhir masa jabatan Gubernur saat rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jawa Tengah. Masa jabatan Gubernur Jawa Tengg Ganjar Pranowo akan berakhir pada 5 September mendatang. Sesuai dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023 pihak DPRD Jawa Tengah akan mengajukan nama pejabat tinggi Madya ke Kemendagri. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur nanti Pemprov Jateng tetap melanjutkan program-program pembangunan daerah sebelumnya dan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Mesa negara-negara ASEAN harus menyiapkan tenaga kerja untuk beradaptasi dan juga berkompetensi di tengah kemanfaatan robot dan kecadasan buatan. ASEAN dituntut harus bisa menjadikan perkembangan teknologi otomasi sebagai komplement untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lembaga riset dan studi ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur ERIA mengingatkan negara-negara ASEAN untuk bersiap menghadapi kompetisi yang memanfaatkan robot dan kecadasan buatan. Hal ini tak dipungkiri akan membawa dampak pengurangan pemanfaatan tenaga kerja dalam dunia industri. Namun di sisi lain pemanfaatan teknologi robot dan kecadasan buatan juga membawa manfaat berupa peningkatan produktivitas dan buka pekerjaan baru yang sebelumnya tak pernah dipikirkan sebelumnya. Penemuan dan adopsi AI, robots, dan digitalisasi akan meningkatkan produktivitas baik dari perusahaan-perusahaan maupun secara seluruhan secara nasional. Dan peningkatan produktivitas ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian dampak ketiga adalah dampak restatement. dampak restatement ini bahwa AI robots dengan digitalisasi bisa menciptakan tugas-tugas baru yang dulunya belum pernah kita pikirkan, yang dulunya belum pernah ada. Contohnya misalkan sekarang banyak digital design, web design, kemudian bookkeeping dilakukan secara digital, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulunya belum ada. Tugas-tugas yang dulunya belum pernah terbentuk. Untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi robotik dan kecerdasan buatan, ASEAN harus membuat regulasi untuk memastikan peningkatan produktivitas dari teknologi otomasi dimanfaatkan secara bijak. Regulasi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, mampu mengamankan teknologi robotik dan kecerdasan buatan agar menjadi komplement manusia menuju kesejahteraan. Buja Lestari, Ade Soeherman, melaporkan. Ya, Misa terutama bagi Anda, warga kota Gudeg Yogyakarta besiaplah untuk menyambut kemeriahan semesta berpesta. Diramaikan dengan sejumlah musisi papan atas, acara ini dijamin membuat air pekan Anda larut dalam suasana pesta musik, kluena, dan fashion. Gelaran semesta berpesta kini menyapa warga semesta kota Gudeg Yogyakarta. Mengusung Line A, Praisa, Kahitna, hingga Yofi & Nuno, dipastikan air pekan Anda akan penuh warna dan semarak pesta musik, kluena, dan fashion. acara digelar di lapangan Sabta Marga Yonif 4, 03, tanggal 5 dan 6 Agustus esok. Tiket sudah bisa dipesan dan dibeli saat ini. Jangan lewatkan dan selamat berpesta bagi warga semesta. Tidak hanya di Yogyakarta, kami juga punya referensi acara yang wajib Anda kunjungi di akhir pekan ini. Kami rangkai dalam ada apa di akhir pekan? Halo warga Jakarta pencinta musik, konser lintas generasi elektrokestra tiga masa siap mewarnai akhir pekan Anda. Digelar di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Pusat, konser spesial ini akan diramaikan musisi ternama dari era 70-an sampai 90-an. Selain penampilan musisi, penonton akan dimanjakan dengan kolaborasi antar musik elektronik dan orkestra. Yang pasti akan seru banget. Masih ada lagi nih bagi warga ibu kota. Festival musik tahunan karya siswa-siswi SMA Lab School Cibubur, Kravier, kembali digelar. Acara yang dihelat di Gambir Expo Kemayoran ini terbuka untuk umum dan diberiakan oleh musisi ternama Indonesia seperti Tulus, Yura Yunita, serta band favorit anak muda di Skoria. Kravier 2023 mengusung tema Tropical Ethnic Carnaval yang menjunjung tinggi kelestarian budaya Indonesia dengan keseruan dan kemeriahan yang sangat cocok untuk Genzi dan milenial. Masih untuk pencinta musik, kali ini are-are Suraboyo jangan lewatkan Sounds of Downtown sebuah festival musik kolaboratif yang berfokus pada musik, hiburan, dan industri kreatif. Acara digelar di lapangan Bumi Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya dengan menampilkan sederet musisi papan atas tanah air mulai dari The Massive, Armada, hingga Nadine Amisa. Jadi, jangan dilewatkan ya. Sementara bagi warga anjing Mamiru Makassar, pencinta kuliner semarakan gelaran Makassar Kulineri Night 2023 yang digelar di Fort Rotterdam. Ajang Makassar Kulineri Night ini menjadi wadah bagi UMKM dan industri kreatif di bidang kuliner untuk berkembang, membuka jaringan konsumen dan pemasaran yang lebih besar lagi. Dan tentunya, menyediakan aneka kuliner lezat bagi pengunjung. Selamat berakhir pekan semua. Misa kami akan menghadirkan informasi berita satu malam pilihan usai jeda terlalu bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL Mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik Plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi Jadikan harimu beyond dengan berimu Fitur lengkap untuk jalani hari Ada top up ulsa atau paket data Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja Bayar praktis dengan kris Belanja online makin asik tinggal klik Mau transfer pun tak jadi masalah What a beyond day BRIMO, mobile banking yang pas buatmu Misal kami hadirkan rangkaian informasi dan peristiwa utama yang terjadi sepanjang hari ini Dalam rangkuman berita pilihan berikut ini Bentrokan antara organisasi masyarakat atau ormas pecah di Simpang SGC Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kedua kubu membawa bambu dan kayu untuk saling menyerang Akibat ketegangan dan bentrokan ini, kawasan Simpang SGC Cikarang mencekam Aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk membubarkan bentrokan yang melibatkan ratusan orang ini Meskipta ada korban jiwa, bentrokan ini sangat meresahkan warga sekitar Dugaan sementara bentrokan dipicu rebutan proyek pengelolaan lahan di pasar tumpas panjang jalan Kapten Somantri Cikarang Kabupaten Bekasi Kebakaran hebat melanda permukiman warga Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah warga Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka Pertugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran yang menghanguskan satu rumah yang dihuni dua keluarga Diduga kebakaran dipicu dari kebocoran gas LPG saat pemilik tengah masak Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah Dua orang pengendara baku pukul di jalanan di jalan raya ujung aspal Jeti Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat Sebelum baku pukul kedua pengendara sempat cekcok diduga akibat serepetan motor Aksi baku hatam keduanya sempat mengganggu lalu lintas Keduanya pun dipisahkan oleh warga dan pengguna jalan yang melintas Kejadian ini pun viral di media sosial Diduga akibat berebut penumpang, dua sopir angkutan kota atau angkot di jalan Arif Rahman Hakim, Kota Medan Terlibat baku pukul Aksi kedua sopir ini pun viral di media sosial Meski sempat mengganggu dan menjadi tontonan, ironisnya tak ada satupun pengguna jalan Maupun sesama sopir angkot yang melerai baku pukul ini Seorang remaja asal Kebobatan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tewas di dalam kamarnya Jasad remaja 16 tahun ini hangus akibat tersengat aliran listrik saat bermain HP yang sedang dalam proses pengisian daya Jenasnya ditemukan saat ayah korban hendak membangunkan sholat subuh Dari hasil olah TKP diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat bermain ponsel Orang tua korban tidak menginginkan anaknya untuk diatopsi dan langsung memakamkannya Pengemudi ojek online tewas tersangkut kabel yang menjutai di jalan berikian Katamso, Palmerah, Jakarta Barat Saat sedang mengendari sepeda motornya, korban tak melihat ada kabel yang melintang di tengah jalan Korban pun kemudian terjerat hingga hilang kendali dan terperosok menabrak trotoar Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong Kolega sesama pengemudi ojek online berharap segera ada penertipan kabel di seluruh wilayah Agar tak lagi memakan korban Peristawa ini pun virali media sosial Ya misalnya informasi tadi menjadi penutup Jumpa kita di berita satu malam hari ini Saya Teizar Aytia Rahman pamit undur diri Jangan lupa untuk follow seluruh media sosial BTV Baik di Instagram, Twitter dan juga Youtube Tetap jaga kesehatan Anda dan juga selamat berserahat BTV Bersatu Meninspirasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!